yang proyek proyek arkiteknya Ayoma kemudian ada Pak Ari Pak Ari juga sebagai proyek arkiteknya Citalen Halo Pak Pak Afin Pak Ari, selamat berkubung ya, jadi semoga dari sisi owner bisa hadir, ini menurut saya sih kayaknya belum hadir, jadi intinya begini bahwa ini adalah diskusi yang komprehensif, monggo silahkan dari peserta untuk menanyakan segala hal yang menyangkut gedung ini apapun tidak, it doesn't have to be architecture, it can be MA, it can be structure, or it can be how to run the business because the owner itself will, hopefully insya Allah will explain to you more soal proyek ini gitu, oke boleh saya mulai ya? boleh, kita mulai dari proyek Citalen dulu ya Pak ya? yes, oke silahkan oke Pak Jonathan jangan di mute dulu kalau bisa nanti ikut nambah-nambah diselak aja sure, sure yang sebetulnya yang tahu lebih detail Pak Santo Pak Santo yang tahu lebih detail enggak, tapi kan kita berantem awalnya ini seru 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 oke Bismillahirrahmanirrahim jadi kita mulai ini single kita ada alhamdulillah dipercaya sebagai lokal arsitek ya untuk membidani perencanaan single tower 40 lantai lokasinya cukup prime lokasinya itu di Satrio di Jalan Satrio setelah persis bersebelahan dengan Lote ya Lote Mall ya setelah Lote Mall dia nempel gitu ya Pak ya betul jadi kalau teman-teman lihat ini tunggu Pak Santo kayaknya belum di share sorry, sorry tadi kita pas trial dulu oh iya ya udah nyerocos aja saya holon holon gedungnya meliuk-liuk pokoknya paling keren deh holon oh iya ini kenalin yang namanya iPad itu adalah Bu Isti dia ini lagi ganti nama tapi susah gantinya dimana salam kenal Pak Santo saya Bu Isti Pak kamu kenalin nama yang lain lah kita udah kenal iya salam kenal semua yang lain saya Isti dari Conwood ya oke oke balik lagi ya jadi alhamdulillah ya udah muncul dulu namanya Citalentower karena PT-nya PT Citalent seperti biasa sebelum gedung itu jadi biasanya namanya masih pakai nama perusahaan yang apa itu mensapit izin nah sekarang sih RDTX sekarang RDTX kebetulan klien kami ini sudah mempunyai beberapa gedung ya satu itu adalah Danamon Building Danamon Danamon Tower itu yang di yang di menara eh yang di apa itu namanya Kuningan tuh yang di Mega Kuningan Mega Kuningan ujung bersebelahan dengan kedutaan China ya itu satu kemudian juga ada lagi RDTX Tower yang di TBC Matupang ya jadi klien kami ini single client single owner ya ini juga menentukan jadi lancar tidaknya proyek memang sangat terasa kalau single owner ya jadi banyak owner berarti banyak yang mesti didiskusikan single owner memang jadi lebih simple ya nah lokasinya memang ini di Satrio sangat prime dan kita bersebelahan dengan Lotte nah klien kami ini pembicaraan pertama adalah dengan saya kami mendampingi sebagai lokal kita bicara dengan Pak Arquitek Tonika di sisi sana ada Pak Jonathan ya ada satu lagi Pak Peter Brennan ya sebagai prinsipalnya tapi saya undang kayaknya beliau gak ikutan ya Pak Peter Brennan kebetulan alhamdulillah si klien kita ini sudah melihat suatu kondisi yang cukup monoton di sepanjang Satrio nah saat itu memang existing building yang sudah dibangun itu semuanya kotak-kotak ya tidak ada sesuatu yang desain yang extraordinary ya yang berani untuk bisa tampil beda nah disini memang kejelian daripada tim Pak Jonathan juga ya untuk mencoba untuk saya langsung masuk ini coba untuk kembali ke akar budayanya bangsa Indonesia itu kan sebetulnya aku seorang pelaut ya jadi memang datang dari dari bukan sebagai pelaut jadi dari situ ada beberapa ornamen yang mau dipakai contohnya layar ya jadi layar disini ya dimana layar ini memang sebagai media untuk maju jadi secara prinsip secara spirit memang gedung ini membawa penguninya untuk maju kira-kira begitu nah kembali ke sini nah lokasi tadi udah ya pas di tikungan nah teman-teman lihat disini disini ini ada nanti bundaran besar roundabout nah ini memang akan terjadi seperti ini sesuai perencanaan kotanya ini akan ada roundabout besar disini jadi gedung ini nanti respective akan sebagai aksesnya akses aksesnya itu akan ke roundabout ini sebetulnya ya jadi memang roundabout sekarang juga di lapangan di sisi yang sisi sisi barat ini yang ada di cursor saya ini ini sudah jalannya sudah dibuat tetapi memang ada beberapa milik milik negara bukan sorry milik private yang belum dibebaskan ya oleh pemerintah jadi memang roundabout ini mudah-mudahan let's say in 5 to 10 years dia akan 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 terbuka seperti ini oke nah penempat setelah tadi mengenai konsepnya bahwa dia akan apa itu namanya freestanding dengan kokoh dengan langsung dari tanah ya jadi mengambil gaya arsitektur international namanya international itu dia free free form ya free form dengan mengambil bentuk yang tidak ada podium dia bisa langsung straight forward nah ini memang saat itu beberapa gedung yang sedang di yang sudah dan sedang direncanakan mengambil gaya langga arsitektur seperti itu nah penempatannya seperti yang di layar adalah ini ada aksis langsung ya aksis langsung menuju senter daripada bunderan ini ya gitu nah disini dia disini ada kajian karakternya kajian karakter pasat kita ngambil dari dari layar layar kapal PDC kapal asli dari dari Kepulauan Indonesia ya ini moyang kita sampai hari ini pun kita juga ada kebetulan juga kita di ahli kapal ada kawan saya Pak Firman Santoso di ahli kapal selamat di join dia pimpinan dari Ray White kebayoran baru itu yang profile picture-nya gambar kapal gitu Pak halo Pak Firman ya halo apa kabar ya jadi secara secara luas tanah memang saya balik ke tanah ya gedung ini pas tanahnya itu it's about 1 hektare ya ya kira-kira 1 hektare ya 1 hektare kurang sedikit ya dengan bisa dibangun mencapai 95.000 meter persegi ya jadi kalau dibagi rata kebetulan ini kelihatan tipikal tapi tidak tipikal ya jadi karena shaping daripada si fasad itu itulah yang akan membentuk si DNA nah disinilah ada dari timnya Pak Jonathan dari Hong Kong I'm not saying memaksakan tapi memang mengharapkan nah saya ambil sini bahwa disini kan kelihatan ada cantilever ya nah jadi dia itu shapingnya itu begini dia itu melintir melintirnya tapi melintir secara proporsional secara structural wise dia tidak melintir tetapi secara footprint dia melintir nah jadi dia twisted dia berubah jadi sisi fasad yang yang di timur barat ya it's not putara selatan murni ya agak timur barat selatan itu ya itu yang dia bermain bisa maju mundur ya nah sisi ujung ini yang pada desain awal itu terlalu lancip it is very good sebetulnya dari sisi desain tapi begitu perhitungan struktur masuk ya strukturnya menjadi cukup akrobatik sehingga di ujung situ bergetar ya ujung yang bagian ujung yang paling lancip ini jadi cantilevernya ternyata nah ujung yang lancip ini harusnya lebih lancip lagi ya lebih lebih extraordinary lagi lebih sharp lagi gitu loh and it is very nice ya nah menjadikan kolom di ujung ini dia harus melin dia harus leaning leaning itu apa ya harus condong ya harus condong ya agak akrobatik menjadikan inilah yang jadi masalah pertama adalah bukan masalah sih tetapi geografis Indonesia khususnya di Jawa kita memang dibatasi dengan zona gempa yang semakin tinggi persyaratannya waktu itu kita udah zona 4 ya saya gak tau nih hari ini struktur Pak Sugeng ada Pak Sugeng gak ya dari Pak Sugeng ini struktur daripada Citalen saat ini beliau sedang di New Zealand dan memang memang tinggalnya di New Zealand disitulah yang struktur mengkonvince bahwa kalau bisa ini direduksi jadi terjadi kompromi bukan karena kita hanya mencari jangan terlalu akrobatik si struktur karena ujungnya adalah kos dan sudah dihitung berkali-kali di ujung itu akan sedikit bergetar nah ini yang jadi masalah jadi cantilevernya dia terlalu panjang tidak ada jaminan bahwa itu tidak bergetar ya otomatis akhirnya di dikecilkan lagi dipendekkan lagi gitu ya nah kalau dari sisi ground floor ini teman-teman lihat ini memang dia papak aja nah cuman ini dia bisa semakin ke atas di paling tengah paling tengah itu yang paling panjang sebetulnya lihat ini ya di bagian perut itu itulah yang paling lancip ya di paling lancip karena memang dia sisi terjauh gitu ya sisi terjauh ya nah ini sisi terjauh disini ya nah jadi kalau secara perspektif itu seperti ini ya ini memang unik karena di ada beberapa gedung juga terakhir di Jakarta juga juga mengambil langgam yang sama ya saya lupa tapi namanya apa tapi memang desain ini cukup unik ya cukup unik gitu nah karena kita 40 lantai ya otomatis terjadi zonasi berdasarkan pencapaian transportasi vertikal yaitu lift lift kita menjadikan itu ada tiga zone ya biasa low zone and mid zone high zone pada prinsipnya dikarenakan secara ini kan bentuk kita ini elongated ya denah kita bisa elongated ini advantage-nya adalah kita mampu by design menggolongkan zonasi zonasi lift ini menjadi tiga separate lift lobby ya jadi ada tiga lift lobby kalau teman-teman lihat nih bisa lihat nih ada tiga lift lobby satu dua tiga ya nah gak kelihatan nih di screen oh gak kelihatan gak ini eh sorry oke dari sini nih kelihatan gak ah iya sekarang kelihatan nah jadi ini ini ada tiga zona zona ya low mid high kemudian ini lift yang dari parkir nah oke sebelum saya ke atas saya ke bawah dulu deh saat ini dimohonkan dalam perizinan kita adalah development dengan basement terdalam yaitu tujuh basement wow yes tujuh basement terbayang wow ya betul-betul skyscraper ya ini tujuh basement ini juga sekarang sih udah ada juga tapi dulu ini pertama tujuh basement ya terakhir itu enam basement ini jadi tujuh jadi ini ini ada izin ijin prinsip dari gubernur ya ini tujuh basement untuk mendapatkan seribu atau saya lupa seribu atau seribu dua ratus parkir karena ini masih pakai perbandingan betul ya Pak Jo ya ya seribu karena kita perhitungannya satu parkir untuk seratus ya ya betul mungkin Pak Pak Santo bisa cerita kenapa bisa jadi tujuh basement karena masalah tanah iya jadi saat ini dimohonkan memang ada peraturan itu peraturan sudah ada perubahan peraturan bangunan gimana B1 itu hanya bisa maksimum 50% ya tapak basementnya ya tapi ini dulu sih dianggap kendala tapi saya bilang ini ya bukan kendala lagi karena memang ya semua di Jakarta sudah mengalami ini juga gitu loh ya dan lagi pertama itu adalah satu konsekuensi yang harus diambil mengingat gedung ini tidak ada podium parkir ya the client didn't want to see the podium parking dia ingin pristine building is like a tree ya naik dari kaki sampai ke atas dengan sempurna ya dengan sempurna nah boleh saya nama dikit Pak Santo silahkan Pak ya jadi pada dasarnya sebetulnya dulu tanahnya itu cukup luas kalau Bapak bisa lihat yang titik luasan atau gambar titik-titik itu sebetulnya adalah tanah milik mereka jadi sebetulnya luasannya hampir 1,3 hektare cuma karena akan dibangun roundabout di depan mereka harus menyerahkan sebagian tanahnya juga kan ya Pak Santo ya ini nih ini saya gambar nih sekarang itu mereka harus menyerahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah untuk dibangun roundabout tadi nah perhitungan KLB luas bangunan itu masih dihitung berdasarkan tanah yang lama yang 13 gross gross ya gross betul tetapi pembangunan basement kita hanya boleh 75% dari tanah yang baru jadi efektif makanya akhirnya kita harus turun ke bawah ya Pak Santo betul betul kita dari dari saya ingat banget sama Pak Santo dulu dari 5 basement akhirnya kita bikin 6 basement sampai akhirnya sekarang jadi 7 ya Pak terakhir kita 7 bukan main hebat ini sampai akhirnya jadi gedung dengan basement terdalam ini 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 hebatnya hebatnya Pak Santo sama gistama ini ini hebatnya struktur nih berani kalau arsitek sudah gak berani 7 lebih banyak kayaknya 5 sih memang ya ya betul betul jadi kalau mau nyobain parkir di B7 silahkan coba ke sini ya betul nah kemudian dari sisi bentar tadi dari sisi nah ini kan ada tadi ya kita punya apa sorry punya lift punya lift lobby yang memang sudah bisa nah hubungannya saya mau bicara begini saat ini dengan adanya musibah covid ya ini alhamdulillah ada tiga karena dengan pembatasan apa pembatasan sosialnya pembatasan it's a distance ya disini sudah tersortir dengan sendirinya ya tenen-tenen yang jadi tidak ngumpul jadi satu ya terbayang sekarang teman-teman di gedung-gedung yang sudah jati dimana liftnya lift lobbynya tidak dipisahkan ya tetapi dia hanya sifatnya hanya communal lobby dengan banyak lift nah lift itulah nanti yang memisahkan zonasi nah kebetulan ini alhamdulillah ini kita kembali lagi karena kita punya elongated elongated denah kita mampu untuk mendapatkan separate dedicated lift lobby ini adalah kelebihan yang saat ini kita sangat merasakan sekali kebetulan kemarin saya survey dulu ke sana karena ini belum fully open sangat menolong sekali untuk pemisahan ini tenen tadi pemisahan pengunjung ya yang memang saat ini menjadi protokol utama untuk kemanapun ya memang harus disitu jadi ini alhamdulillah kemudian dari klien juga dari owner juga sangat responsif jadi disini tidak ada tidak ada touching lift apa segala macam itu udah gak ada caranya adalah disudut sini nah disini dia meletakkan yang namanya recognition recognition board jadi tamu misalnya Hedy mau kesana saya misalnya disana nih saya akan kirim undangan apa akan kirim by phone ya QR code untuk Hedy jadi Hedy nanti begitu turun mobil Hedy akan jalan kemari kemari QR code tunjukkan disitu nanti disitu Hedy diperintah oke please enter to lift to lobby number sekian lift number sekian jadi tidak ada lagi mesti nyentuh-nyentuh lift pakai QR ya sekarang sekarang semua ada pakai QR jadi ini kembali lagi ini alhamdulillah karena kita punya tiga lobby ya gitu jadi jadi ini sudah bisa dibilang COVID protokol comply sekali ya jadi kalau dari dari parkir pun keluar dari parkir dari sini nih lift parkir dari sini dia juga semuanya harus disitu ya jadi yang yang advance nya lagi adalah kan kita sekarang 50-50 peraturannya Jakarta seperti kantor kami juga 50-50 50 masuk 50 enggak ya disitu setiap disitu bisa disortir langsung ya karyawan-karyawan yang memang bukan pada harinya dia tidak akan dapat akses gitu ya jadi semakin semakin canggih gitu semakin canggih bahwa kalau saya saya mustinya masuk hari besok tapi saya masuk hari ini ada yang ketinggalan barang enggak bisa masuk enggak akan dikasih akses gitu jadi jadi it's truly intelligent building sebetulnya jadi akhirnya ya oke saya maju lagi eh terima kasih oke ternyata 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 mesti dihapus ya ini anode-nya masih masih kelihatan ya dia bisa clear 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 aja clear all drawing oke ya nah jadi kembali lagi ini jadi ada tadi tiga ya nah disini bisa dilihat ya dari elevasinya ya ini southwest northwest ya melintirnya harusnya melintirnya lebih gendut lagi kalau Pak Jonathan mau ini lebih gemuk lagi ya cuman ya mohon maaf di kompromi it's compromised by the structure ya nah jadi seperti ini kejadiannya jadi kalau foto dari bawah itu terlihat ya terlihat tuh recess-nya jadi pivotingnya itu kita ambil satu satu akses di sebelah kiri untuk dipegang nah selebihnya dia masuk nah on the other side ya diambil akses yang sebaliknya gitu ya nah ini lobby-nya ya sekarang tapi yang sebelah kiri ini kita sudah lengkapi dengan bom bom cek ya gitu dengan bom cek nah ini yang sisi apa itu namanya sisi ke arah lote mall ya kalau ini kan ke arah entry tadi ya seperti ini nah ini atas itu adalah image bawah itu adalah reel-nya ya jadi antara image dan reel sama cuma bedanya karena pada saat saya kesana lighting-nya belum 100% nyala gitu ya nah jadi ini skill-nya di lobby tingginya berapa nih Pak Pak Ari ingat nggak Pak Ari lobby-nya tinggi berapa Pak Ari variasi karena itu kan bergelombang itu kira-kira 9 meteran Pak kita floor-to-floor berapa ya ini dari lantai 1 ke double volume jadi 10 meter Pak 10 meter hampir ya 10 meter betul ya ini kita kita interior sebentar interiornya siapa ya area ya Pak Ari ada nggak Pak Ari oh sudah sudah selesai oke oke sudah selesai silahkan kalau ada pertanyaan atau ada apa sebentar saya nggak usah stop sharing dulu ya nanti kalau tarik aja ada yang mau tanya di jawab ini kayaknya peserta-pesertanya itu pada tercengang sama ide dasarnya dulu gitu ya dalam ngedesign ini sampai mereka lupa ngeluarin pertanyaan boleh loh keluarin pertanyaan buat yang peserta tapi kalau misalnya ini kan desainnya dari sebelum kondisi pandemik gitu ya ini sambil sambil nunggu pertanyaan dari audiens ya pertanyaan dari saya dulu nah selama saat sudah masuk dalam kondisi pandemik ini ada permintaan atau request revisi design gitu nggak sih Pak dari dari apa namanya owner ke arsitek atau mereka melakukan adjustment dengan kondisi yang ada betul permintaan perubahan itu dari beberapa gedung yang kami desain itu pertama bukan soal covid ya pertama itu adalah soal delivery online delivery online ini menjadi hal yang terus terang terlambat diantisipasi oleh beberapa gedung beberapa gedung existing nah ini menjadi suatu keharusan pada saat mendesain untuk memikirkan ditambah lagi bahwa si online ini bisa terzonasi dengan baik ya tetapi barangnya bisa terdeliver dengan cepat nah ini satu tantangan juga dimana memang harus ada bantuan dari sisi teknologi sudah pasti bagaimana caranya connected antara online tersebut dengan receiver jadi intinya adalah semua gedung harus punya receiver kami pernah dikontak dengan salah satu gedung yang kami desain juga kebetulan Pak Ari juga terlibat per hari padahal kapasitas gedung itu belum mencapai 70% tapi per hari sudah ada 900 delivery nah bayangkan apabila setiap individu 900 itu harus mengantarkan door to door berarti kapasitas elektrisitas untuk lift akan bengkak ya kemudian zona semi-private akan terganggu karena berarti mereka yang tidak punya tag which is ya apa delivery guy itu online itu akan mau gak mau masuk ke lantai-lantai tersebut nah ini yang harus dirubah pertama adalah dari sisi satu otomatis sekarang karena covid ini ya menjadikan orang yang tanpa istilahnya identitas yang bukan di tenant dalam gedung menjadi second or third priority untuk masuk ke gedung dia harus cuma end to end di let's say di receiver tersebut nah receiver itu itu yang harus punya sistem bagaimana mendeliver ke atas ya ini it happen in every single tower sekarang ya jadi pertama itu dulu baru habis itu tambah lagi si covid jadi covid ini sebenarnya apa tuh ya coefficient turunan aja sebetulnya karena sebetulnya awal pertama itu sudah untuk si delivery online ini gitu kira-kira saya pernah pengalaman waktu di gedung sentenials itu kan desainnya DGI juga ya oh tapi ada pertanyaan nih pak kayaknya pertanyaan kita ke pertanyaan dulu ada pertanyaan dari pak gapit widodo ya berapa sih perbandingan luasan core dengan luasan total secara persenasi aja gitu Ari jawab Ari udah gak hafal saya makasih saya cukup ingat-ingat lagi soalnya gak lupa tapi sebetulnya variasi antara tiap lantai itu bervariasi pada awalnya memang kita dengan berlakunya peraturan baru yang mengenai firelift itu jadinya menjadi memungkak jadi variasi persentasi antara core dengan rente areanya itu antara 25 sampai 30 tapi semakin ke atas dia makin kecil jadi bisa mencapai 20 bahkan sampai 18 persen untuk area core saja oke terus ada pertanyaan lagi gimana cara mobilisasi antar lantai kayak misalnya harus ke kantor terus disana ada yang berbeda terus gimana bisa mendapat QR QR code jadi kita penasaran ada yang penasaran juga nih dari Bu Nina Karina jadi sistem QR untuk pembagian lift itu gimana cara mendapatin QR-nya seperti itu pak oke pada simpelnya begini adalah simpelnya seperti pada saat Hedy mengundang memberikan invitation saat ini karena kan kamu kan mengirim undangan betul undangan is for public and itu berupa nomor ya apa ada kode komputer ya betul oke tadi untuk soal antar lantai pertama adalah saat ini tenant gak boleh kelayapan bahasa bahasa kampungannya gitu jadi gak ada yang namanya yuk makan di kantornya siapa dari lantai kita di lantai 20 bisa ke lantai 32 dengan gampang no never happen sekarang you have to go down to the ground floor ya and then you have to take identify ini lagi kalau itu kantornya berbeda owner tapi kalau misalnya perbankan nasional ada di sana misal atau yang saya bisa sebut nih dan danon udah masuk sana danon itu ngambil beberapa lantai dia pasti punya punya sistem tersendiri dimana namanya 4 lantai itu satu dia bisa punya dia bisa punya internal stair sendiri dia bisa punya lift lift sendiri di luar daripada core itu but instead of dia menggunakan lift dalam core itu sangat bisa sangat mungkin kenapa karena dari setiap lantai itu kan juga ada ini nya ada untuk read QR reader nya QR code reader nya jadi kondisi sekarang memang kita arsitek memang dapat PR yang Allah titipkan PR buat para arsitek dengan kondisi ini ayo mikir apakah lebih menyenang melebih disukai satu lantai tetapi lebar atau luasnya terbatas tapi multi level jawabannya mungkin multi level yang disukai kenapa pada saat terjadi seperti sekarang ada yang terkontaminasi lantai itu bisa disil dengan gampang terisolasi per lantai bayangkan kalau terisolasi per bagian dalam dalam ini dalam satu lantai yang sama sangat sulit sangat sulit ya kita harus berpikir bahwa sama juga dari pemerintah juga bolak-balik ngomong bahwa kita harus berpikir bahwa ini covid ini gak pernah pergi ya kan selalu ada harus berdampingan dan kita harus we have to live with it kita mau melawan kita gak akan menang otomatis kita harus menghindar nah menghindari dengan apa satu zonasi dibedakan ya distancing menjadi menjadi keutamaan ya gak sanitasi menjadi prioritas seperti itu seperti itu ya kira-kira gitu thank you ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bu Isti kalau untuk konsep di area-area berkumpul seperti kayak plazanya atau lounge atau misalnya area untuk kantin atau kafetaria di gedung ini seperti apa tuh Pak konsepnya ya kita balik dulu ke ini ini saya belum stop sharing ya belum ya belum masih oke oke halam-halam-halam aduh saya tidak dikasih lantai nah ini ini kelihatan ya ini adalah lantai lantai ground floor nah ini ini saya gambar nih ya yang saya gambar ini adalah untuk fasilitas itu tadi ya disitu ada restoran or ada ini dua lantai ya betul ini itu dua lantai jadi lobby depan itu satu lantai 10 meter yang ini dibagi dua dua lantai kembali pada saat ini didesain dan ini dibangun memang si covid belum ada kalau kita ditanya how we deal with this situation ya otomatis nomor satu kapasitas semua ruang kapasitas menjadi berkurang bahkan lift aja berkurang lift sekarang ngomong bisa yang paling gede berapa 24 orang itu yang paling besar mana boleh sekarang 24 orang betul gak maksimum iya kita kalau ngomong berarti berapa nih 1 2 3 4 maksimal 6 orang itu juga mukanya gak boleh lihat-lihatan betul gak kondisi sekarang 9 9 sih eh 3 6 8 9 kan sudutnya 4 4 1 2 tengahnya ini ya pokoknya itulah antara 6 sampai 9 untuk yang 24 24 lantai ya begitu ya ini ini yang makanya kenapa yang namanya bahwa QR code untuk untuk guess itu menjadi keutamaan karena ini menjadi private setiap lantai itu menjadi private dia tidak ingin ada orang orang di luar yang tidak diundang masuk karena dia gak tahu dia bawa virus dia bawa apa gak berani meskipun di depan dicek atau gimana ya kira-kira gitu ya kalau untuk konsep ya makan ya istri kita gak bisa makan berempat tadi saya makan di soto kudus cuma berdua satu meja itu gak boleh adep-adepan that's as simple gitu ya oke thank you oke mungkin untuk pertanyaan di sistem di sesi ini cukup kita lanjut ke masuk ke proyek IOMA ya pak ya ya sebentar ini sebentar IOMA belum dikirim nih sama Pak Miga nih Pak Miga dengar gak Pak Miga kirim dong Pak Miga oke ya sebentar saya stop sharing dulu ya oke sebentar sebentar oke sebentar ya lagi download dulu Pak Pak Bimo AYOMA ada gak Pak Bimo Pak Bimo saya ada sih yang kemarin Pak Santo kirim siapa Pak Bimo atau Pak atau Lulu atau mau saya yang share juga bisa sih Pak oh bukan bukan maksudnya dari owner apakah udah udah ada saya udah ada kok kolon 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 sebentar 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 terima kasih ya ya sambil nunggu Pak Santo sharing file gitu ya aku minta aku minta tolong untuk teman-teman peserta project sharing ini bagi untuk ngerinim nama jadi nama peserta kemudian di belakangnya ditambahkan dengan company-nya masing-masing jadi oke mau dapet apa jangan dapet ember oke ya saya mulai lagi dapet door price dapet door price dong isti denger gak isti minta door price nih kalau door price pembahasi Pak nah giliran Mbak Diyah buang-buangan oke supaya nolik Pak Pak Alvin di on mic-nya Pak Alvin ada Pak Alvin Pak Arya ada gak Pak Arya Pak Arya ada gak sudah ada Pak sebelum mulai mau nanya itu yang jual pecel depan Ayoma sudah gak ada ya Pak ya ada di sebelahnya ini mah kita mau 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 bicara pecel ini tapi saya gak boleh foto pecel ini wah Pak Tri udah telat Pak Tri udah telat nih oke saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim ini proyek kedua ini The Ayoma Serpong Ayoma ownernya adalah PP Property ya PP Property jadi buat teman-teman yang sering main-main ke Serpong ke BSD itu tadi Ibu Istri ngomong soal Pecel Madiun ini adalah sitenya Pecel Madiun dia bekerja sama dengan PP Realty untuk mengembangkan sitenya untuk mengembangkan sitenya jadi sitenya itu lahannya 6.000 eh saya udah share belum udah ya udah udah lahannya adalah 6.500 lokasinya di Cia Terbarat ya jadi kalau dari tol itu yang ke arah kiri ya exit tol ke kiri bukan yang ke kanan kalau ke kanan kan ke ice ya yang ke ke kiri ya memang kebetulan di jalan depannya itu akan jalan lebar berapa Pak Afin ya RW40 nanti ya nantinya ya RW40 36 32 32 ya oke nanti akan ada rencana dalam 32 meter ya jadi ini memang akan 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 jadi seperti Sudirman nya ke ini nih Serpong nih ya lahannya cukup bagus datar agak sedikit turun di belakang dulu ini memang restoran apa ya garden restoran lah loh menurut kami ya dengan nama Pecel Madiun juara cukup juara Pecel Madiunnya cukup juara ya ngomong makanan dulu jadi nih jadi cendolnya juga enak oke jadi sekarang ya jadi sekarang kita buat disini ini ini side-nya elevator ke belakang Alhamdulillah ini north south orientation betul ya Pak Alvin north south orientation ya jadi masuk dari entrance-nya dari sisi timur ya gitu nah IOMA IOMA jadi gini PP Realty memang membranding proyek ini dengan cukup baik ya jadi dengan nama IOMA dari namanya IOM ya IOM ter-translate dalam suatu bentuk sarang ya sarang burung sarang burung itu kan suatu kehangatan suatu kehidupan ya dan suatu perlindungan ya kebersamaan ya yang memberikan harapan ya sarang burung itu adalah nestling itu dari wujud daripada harapan ya gitu karena disitu bertelur berkembang biak belajar terbang segala macem nah ini ditranslate dengan suatu bentuk rencananya awal itu memang dua tower ya tapi dua tower itu gimana caranya dia bisa terlihat saling saling punya ketergantungan ya seperti si sarang burung itu sarang burung itu kan terjadi dari anyaman-anyaman ya ini juga seperti ini ya jadi kalau dilihat di sini sebelah kiri ini ini memang dua tower tetapi ada beberapa lantai yang dia bisa sebetulnya secara visual tersambung tetapi secara zonasi dia memang terpisah jadi it's a totally two different two different towers ya with integrated some floor integrated floor yang menjadikan dia bersama jadi ada ada taman nyambung apa segala macem ternyata kembali lagi akrobatik strukturnya ini yang jadi enggak nyalain struktur buddha ini kebetulan Pak Davi Sukamta senior saya struktur ya beliau para hiangan angkatan berapa senior saya pokoknya Pak Davi Sukamta arsiteknya kami ME-nya dari si apa itu namanya siapa Pak Alvin ME-nya kebetulan Pak Andi ME kita wafat ya bulan lalu jauh kena serangan jantung jadi ini adalah dua tower dua tower itu saling terhubung di beberapa lantai tapi ternyata ternyata begitu terhubung secara gempa enggak baik kenapa karena terhubungnya itu sedikit jadi dia kalau goyang ya goyang itu bisa yang terhubung itu patah gitu nah dia kemudian tambah lagi akrobatiknya seperti lihat ya akrobatik bisa dilihat enggak ini kan tamannya kok enggak nyambung betul enggak atas bawah seperti jadi sepertinya dipaksakan nyambung tapi memang nyambung itu nanti kita ada ada tangga ada akses tapi begini ini terjadi pertama adalah di tengah jalan dari pihak owner minta floor to floor nya berbeda ya karena tower dua akan dijual lebih premium that's the reason nah disinilah akhirnya dicari pembenaran struktur dan pembenaran zonasi yang secara kompromi semuanya bisa dapat nah inilah hasilnya gitu ya tambah lagi bahwa teman-teman yang memang desain di high rise nomor satu ngomong ngobrol dengan struktur dulu deh bener deh karena jangan sampai udah ngegadang-gadang bentuknya hebat hebat ujungnya oke semua sudah bisa dibangun tapi mau bayar enggak dengan konstruksi yang begitu mahal iya kan gitu makanya kalau orang awam bilang balik-balik nanya ke saya saudara oh kenapa sih di singapur tuh bisa bagus-bagus bisa nyambung bisa apa segala macem ya disana gempanya nol ya balkon aja nggak usah ada baloknya aja bisa ya gitu jadi kita mesti mesti baloknya segede-gede 7 perimeter beam itu perimeter beam itu susah di bawah 1 meter tebelnya sekarang gitu jadi jadi ini bukan benar keluh kesah tetapi bicara apa adanya bahwa the situation memang tidak seindah yang diharapkan ya mesti ingat arsitek itu berat deh pokoknya tugasnya karena harus menjahit menjembatani maunya dan harus dibangun dengan tanpa akrobatik akrobatik itu maksudnya adalah strukturnya normal ya pembesiannya normal ya karena ujungnya at the end adalah kos aku selesai pemilihan kata akrobatik dari Pak Santo ya akrobat oke ini tapi ini zoningnya indah sekali ya karena pertama kalau teman-teman lihat di dua lantai pertama itu semuanya full untuk semi outdoor facility ya semi outdoor facility memang ini balik lagi keuntungannya dari semi outdoor activity ini adalah pada saat covid ini ruangan ber AC menjadi menakutkan ingat kita kalau di ruang ber AC yang tidak dikenal masuk ke kantor orang ya doanya udah 7 kali nah beda sama kalau tidak ber AC ya ber AC kita kita tenang ya inilah jadi untuk kesana trendnya adalah event mall event mall kita lagi design mall di Cikarang itu semuanya mengarah ke pedestrian mall jadi pedestrian facility apa sebagian yang tidak yang tidak tidak ber AC ya gitu dan memang harusnya negara kita ini yang tropis itu menghargai itu gitu ya jadi pemecahan dengan menggunakan patak udara AC yang boros itu diminimalkan sebetulnya ya oke jadi ini yang terlihat sebelah kanan ini baru satu tower ya yang jadi baru satu tower tower duanya belum ya jadi secara secara ini terlihat podiumnya ya nah oke floor unit plan nah ini adalah nah pecel madiun ini yang di sekitar sini ini jadi lihat saya mesti ke sana jadi akan ada dua entry yang yang hijau ini pecel madiun nah sebelahnya ini yang kita bangun gitu pecel madiunnya berarti masih ada di depan oh masih 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 disini gak digambarkan pecel madiunnya karena bangunannya disana juga masih sementara ya masih bangunan sementara gitu nah ini saya masuk langsung ke tipikal ya tipikal denahnya Pak Alvin kita ada berapa tipe pak unit pak 4 atau 5 ini banyak ada tidak jadi sebetulnya secara tipikal dia sama yang membedakan itu adalah ada ada treatment khusus di balkoni ya ada treatment khusus di balkoni ya jadi kita semuanya itu bisa kita bilang one bedroom ya ada one bedroom ada two bedroom ya ada three bedroom ya disini secara di lift ini ada tiga ya dengan satu fire lift ya oke saya maju lagi nah ini kombinasi jadi ini ada lantai yang L dan ada lantai yang lurus yang lurus itu yang L itu nanti yang seolah-olah terlihat menyambung ya gitu yang lurus itu nanti ke atasnya gitu nah ini ini tipe unitnya jadi ini one bedroom ya dengan beberapa konfigurasi permainan balkon ya tapi kalau teman-teman lihat sini adalah zonasinya jelas bahwa pada saat masuk itu disitu adalah zona service ya tapi ini semua arsitek kalau bikin enggak enggak beda jauh lah ya more or less arahnya ke arah sini ya it's about ah balkon untuk yang ke arah sisi luar kita full balkon ya kenapa? karena secara design kita ingin seperti ini sorry nah seperti ini jadi sorry kelihatan ya nah dia kan lurus itu itu continue semua itu balkonnya gitu ya very generous balkonnya ya jadi bukan untuk balkon hanya untuk naruh AC aja ya tapi balkonnya memang bisa dinikmati nah yang di ujung ini di sisi dalam kenapa ada yang lancip karena disini untuk menghindar face to face unit karena di sisi di sisi depannya itu ada lagi unit ini kan L L itu nanti dibalik aja ini L nya begini seberang dia tower duanya L nya begini nah ini kan ada face to face unit ini dibuat segit balkon ini untuk menghindari facing each other dengan sudut tertentu yang bisa yang bisa dia lepas gitu jadi kalau ngobrol di balkon nggak takut di inti tetangga ya Pak ya kalau kenceng sih kedengeran juga pasti kok kenceng kan di ngobrolnya kenceng oh ya ngobrolnya kenceng kalau di balkon itu nah disini lihat teman-teman lihat ada yang namanya sirip-sirip ya ini kan di depannya balkon ada sirip-siripnya ya kemudian ada yang sisi apa tuh namanya ini banyak menggunakan ini this this facade itu cukup generous menggunakan banyak second skin ya ya alhamdulillah dari klien juga menyukai itu gitu karena saat ini ya nggak semua nggak semua klien maunya karena itu elemen biayanya lumayan cost ya costnya itu gitu oke nah ini yang dua bedroom ada yang dua bedroom di ya sorry ini 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 ada satu plus nih ada ada green green sink juga one bedroom plus plus yang ada ada living roomnya ya gitu nah ini yang three bedroom Pak Alvin total kita ada berapa unit Pak Alvin ingat nggak power satu power satu kita 300 300 ya oke 300 300 unit ya sebenarnya sih nggak banyak nah ini show unitnya ya cukup baik ya ya ini apa dengan pemilihan warna ya dan interior yang yang nggak kalah inilah nggak kalah modern ya gitu ya ini show unit ini ada beberapa tipe nah keunggulan desain keunggulannya apa sih oke dikarenakan klien kita adalah PP Realty PP Realty itu adalah bahasa gampangnya anak perusahaannya PP lah ya PP itu kan sudah puluhan tahun ya sebagai kontraktor di Indonesia jadi banyak inovasi yang dia akan mencoba di proyek ini contohnya adalah satu setiap unit toilet tidak boleh ada koring ya jadi nggak ada koring koring itu maksudnya ngebolongin plat untuk pipa nggak ada ya cuman di balkon ada karena itu balkon ada pipa air hujan tapi untuk pipa kamar mandi WC itu semuanya langsung ke tembok langsung ke dinding masuk ke shaft seperti di gambar ini ya ya ini keunggulannya jadi nggak ada lagi keluhan keluhan klasik yang dari tahun 30 itu selalu ada ya unit saya kebocoran dari kamar mandi di atas unit saya nggak ada lagi ya no more complain ya satu satu cara adalah ya dengan sih kayak seperti ini tidak ada koring ya konsekuensinya apa ternyata aksesorisnya nggak murah ternyata WC yang untuk langsung ke dinding itu lebih mahal dibandingkan yang koring pantai and then itu ternyata mahal untuk vertikal horizontal itu mahal ternyata ya ya cuman ini harus diaruh spesikal di betulnya kembali lagi arsitek itu Indonesia itu nggak kalah bisa bagus kok asal memang budgetnya ditambah konstruksinya kalau konstruksinya budgetnya suruh sama pengennya ini itu ya melintir gitu ya oke nah kemudian ini dual key concept apa sih dual key concept dual key concept adalah pada saat jadi komposisi unit itu diatur kalau ada orang yang mau beli connecting nah connectingnya ini dengan one bedroom nah si one bedroom ini bisa disewakan oleh pihak lain jadi gini mungkin teman-teman pernah tinggal di pernah sewa apartemen pada saat ke overseas masuk ada kayak foyer kecil habis itu ada pintu dua kiri kanan that's exactly ini yang diini seperti ini jadi pintu depan pintu utama itu menjadi sharing key dual key namanya nah nanti unit yang kita tempatin kita ke unit kita sementara satu lagi unit dia bisa independently rent dia bisa disewa bisa nyari duit jadi beli ini dengan dapat income gitu ya bisa jadi misalnya sorry jadi ngomong merek nih RBNB misal ya oh saya tinggal di unit yang sebelahnya adalah bisa saya bisa saya sewakan gitu kontrolnya sama gitu oke nah khusus untuk yang one bedroom ini ada namanya hotel concept hotel concept itu adalah sebetulnya terhadap daily maintenance sepertama coba teman-teman lihat ini ada dua pintu kembali dua pintu pintu masuk pertama dan ini ada sliding ya pada saat kita teman-teman milenial ya yang sudah sangat apa aktif sekali dan tidak sempat untuk karena ini kan kamar mandi harus dibersihin sementara kalau menggunakan service apakah go ya sorry ngomong merek lagi ya online online cleaning apa segala macam kan repot kita harus ada di tempat kita nungguin dia sementara yang paling susah itu apa bukan paling susah paling males lah tepatnya suruh bersihin kamar mandi ya gitu saya gak pernah punya teman yang hobi bersihin kamar mandi itu gak ada jadi ini paling susah sebetulnya ya nah dengan sistem ini gak masalah kunci titip aja di reception atau di BM kunci depan tapi sliding door kunci jadi dia pergi kerja masuk balik sudah bersih kamar mandi dia tanpa si cleaning service tersebut masuk ke bagian private yang dia tidak mau yaitu adalah ruang living dan ruang tempat tidur dia jadi PRnya dia adalah cuma bersihin piring sama kompor gitu seolah-olah kita masak steak pagi padahal goro-goro paling indomie jadi gak terlalu solusi-solusi ini yang menurut saya cukup jeli dari klien kami di PPRLT untuk sebagai gimmick marketing dan memang sehari-hari it happen kita resiko itu kan susah ya kita ada langganan untuk ngebersihin tapi kadang-kadang nanti kalau ada hilang kita jadi tuduh-menuduh jadi fitnah ya kembali lagi kondisi saat ini covid ini menjadi menjadi keunggulan banget kenapa? dia dibersihin tiap hari ya enggak tapi pada saat dibersihin kitanya gak usah ada di situ ya gak kita kunci aja gitu ya nah ini rental support tadi ya seperti yang tadi nah formwork system disini kami juga pertama dikenalkan oleh PP konstruksi yang namanya menggunakan kumkang kumkang dari Korea kumkang ini adalah integrated formwork formwork bahasa keren bahasa tukangnya bekisting bekisting jadi teman-teman ingat kalau bangun apartemen itu kan antara struktur dengan apa itu namanya perikas dengan perikasnya fasad itu kan gak nempel ya jadi itu dua hal yang terpisah jadi struktur mature habis itu si modul perikas diangkat di embedded diikat di situ ini enggak ini sebuahnya di core at the same time nah kalau teman-teman lihat ini frameworknya seperti ini ini jadi jendelanya sudah fix ya ini semuanya bindingnya itu it's beton can you imagine ya memang sih si modular perikas juga beton ya tetapi kan dia kan cash in 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 factory jadi perikas namanya di cash di tempat lain gitu loh ini enggak ini cash in situ ya anggap pun begitu jadi tangga ya kebetulan saya mendalami modular saya agak pertama agak against this this plan ya karena saya menyukai proyek itu bersih dalam arti adalah apapun yang bisa diperikas di luar proyek ya secara presisi secara factory ya do it pisahkan dengan proyek dia datang malam dengan container endeng baru dipasang seperti tangga tangga itu sebenarnya kita bisa perikas di luar datang tinggal dipasang-pasang ini enggak ini semuanya cash in situ buah ngeri bukan ngeri maksudnya keren gitu loh ya ini nanya balik sebelum perikas ada sih pak ya jadi ini dicor nih semuanya hasilnya satu menjadikan ini lebih rigid dan lebih waterproof ya sudah pasti karena dicetak bersamaan gitu ya keuntungan lagi adalah owner enggak bisa merubah-rubah oke buat arsitek karena kalau mau merubah bekistingnya enggak bisa merubah ini begitu bekistingnya sudah fix gambar kita sudah dikirim ke Korea ya dari awal jendelanya semua sudah fix ukurannya datang sudah begitu jadi enggak ada lagi perubahan gitu ya nah ini soal fasilitis fasilitis ini pool ya ya ini standar infinity pool sih ya kiri image-nya kanan yang sudah dibangun ya nah ini juga ini IOMA itu dia punya center itu itulah apa itu namanya drop-off-nya ya gitu ini drop-off ya kiri image-nya kanan kejadiannya nah ini seperti ini tadi saya bilang ya ini ini tadi ya ya kalau dibilang pengennya nyambung ya kita pengennya nyambung gak ada arsitek gak pengen nyambung ya kan ini adalah hasil kompromi ya hasil kompromi gitu loh dan ternyata memang kita gak bisa menang di setiap di setiap kepentingan ya arsitek yang lain denger tuh ya kenapa kita kalau soal menang gak ada yang bayar karena bangunannya jadi mahal ya gak dibangun cuma buat bungkus kacang semangannya gambarnya nanti ya gitu nah ini kejadiannya Pak Jo tuh di Hongkong tuh jangan susah gitu di Jakarta Pak Jo ngindir ngindir ya jadi ini untungnya udah gak jadi udah gak jadi desainer lagi no sekarang udah jadi orang kaya Pak Jo gak ngedesain lagi nah ini cukup menarik ya kanan ini saya ngayomannya ketutup saking mempertahankan si si apa Lee Kuan Yew ini saya sebel ngomongnya harusnya jangan Lee Kuan Yew cuman orang-orang udah latah dia ngomongnya Lee Kuan Yew harusnya apa tuh Pak? saya juga gak tau ini landscape kemarin lupa lagi saya undang nih tapi orang ngomongnya juga gitu gitu nah ini pada saat dibangun ya ya betul ini pada saat dibangun struktur nih ya jadinya emang mulus sih lumayan lumayan maksudnya bagus gitu loh dan rigid banget ya iya lebih lama ya gak sih Pak kalau sistem seperti ini nah betul kenaikan floor to floor memang lebih lama pasti ya tetapi kalau dilihat dari defect ya hasilnya ya worth it saya bilang ya karena gak ada yang namanya salah-salahan lah oh ini gak bisa dipasang modulnya miring karena strukturnya miring gak ada lagi gak ada lagi salah-salahan kode bangunan begini ya gitu ini kalau miring 5 cm kan selesai urusan gitu oke kira-kira itu dari ini dari kami kalau ada ini pertanyaan atau apa gitu Pak Bimo ada gak ya ada Pak Bimo gak ya ada owner kita gak ya silahkan saya kembalikan oke tadi aku sempat sambil nunggu teman-teman yang lain ngetik pertanyaan gitu ya ada yang penasaran juga jadi si Ayoma ini kalau kita lihat di media gitu ya Pak publikasinya tuh besar banget mungkin dari ownernya sendiri dari PP Realty dia promosikan Ayoma itu sangat luar biasa besar-besaran nah kalau misalnya dari 5 konsep yang unik yang dihasilkan di Ayoma ini kalau dari pihak arsitek saat present ke owner itu selling pointnya atau poin ide utama besarnya itu apa Pak yang di presentasikan atau gimana meyakinkan si owner itu saat menerima desain dari arsitek oke ini sejak bertahun-tahun kami praktis ya menghadapi projek design apartment baru yang Ayoma ini dia memberikan konsep besar-besarnya tadi berupa sarang apa itu itu di depan sebelum arsitek bekerja jadi common practice yang ada saat ini adalah arsitek buat suatu konsep nah baru dicari pembenaran untuk di sisi ininya nah menurut saya inilah keunggulan si PP Realty dia punya team team branding yang cukup kuat cukup kuat untuk akhirnya design itu ter apa ya terdrive untuk menerjemahkan itu tadi ide besar apa konsep besar tadi gitu loh seperti itu jadi bukan dibalik ya bukan dibalik arsitek dulu buat baru dicariin ininya enggak enggak bukan begitu bukan begitu ide besarnya sudah line dari awal gitu ya Pak ya sudah line dari awal gitu oke nah pertanyaan lagi ini kurang lebih sama sih pertanyaannya dengan yang sebelumnya di projeknya Citalen kalau untuk di area komersialnya atau di area apa tadi istilahnya kayak tempat makan atau lobby gitu konsepnya atau yang disajikan di apartemen ini apa nih Pak ya saya enggak ada denah yang itu jadi nomor satu disini karena owner ingin membuat suatu statement yang jelas bahwa antara bahwa ini ditujukan untuk apartemen keluarga ya jadi dibuat enggak kelihatan disini yang terpisah antara yang keluarga dengan yang memang untuk olahraga jadi yang nah ini di daerah sini di daerah sini itu ada ada kolam terpisah ya oke ya ini untuk mereka untuk yang full olahraga leg pool disini gitu kemudian kalau untuk kembali lagi ini enggak saya maaf maaf saya enggak masukin denah denah podiumnya denah podiumnya juga semi outdoor semi outdoor karena jadi dia berupa island-island ya island dengan dinding kaca ya tapi semuanya itu semi outdoor ya semi outdoor jadi saya bilang bahwa desain yang semi-semi outdoor ini sudah akan menjadi pilihan agen salah satu yang menjadi daya tarik ya karena isu daripada musibah ini ya covid ini gitu ya contohnya gampang deh minggu lalu di itali sudah buka itu cafe boleh buka tapi enggak boleh makan di dalam semua makannya di pinggir jalan kenapa coba karena di dalam menjadi tidak secure ya kenapa karena orang tiba-tiba ada yang ngedehem ngomong batuk ya kan dropletnya itu kan jadi ini kalau di ini kan outdoor itu lebih ini tadi aja saya sholat jumat itu cari masjid yang ada semi outdoornya enggak berani kita masuk ke ini dulu cari masjid yang ada AC nya sekarang kita cari yang kalau bisa di pelataran yang memang ada atapnya tapi enggak ada dindingnya kebetulan ada tadi kita sholat disini di Brawijaya semua akan ke arah sana semua akan ke arah sana jadi gitu otomatis ceiling height menjadi menjadi suatu parameter kenapa pada saat dia semi outdoor kita enggak bisa ceilingnya pendek-pendek kita pasti ceilingnya 6 meter ya kan seperti itu seperti itu gitu kira-kira oke terima kasih nah mungkin dari peserta yang lain ada pertanyaan ini waktunya sebenarnya udah lewat setengah jam dari jam yang itu tapi memang sudah diprediksi karena pembahasan proyeknya itu HRS building jadi menarik banget apakah masih ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Denny halo Pak Denny thank you udah join saya telah tadi cuma proyek terakhir Pak Denny adik saya kagum kagum adik ketemu gede ya Pak adik saya halo kakak Pak Santo dilihat kalau dilihat dari Denny itu gak ada tempat sampah per lantai ya ada gak sih harusnya ada yang pertanyaan kedua kalau lihat apa tadi foto yang sudah dibangun itu baru satu tower iya betul baru satu tower betul kemahalan atau gimana karena mudah-mudahan ini maknanya owner ada gak ya mudah-mudahan gak mau ganti konsep lagi itu yang ketomor kedua tapi secara structural wise dari podium ke bawah sudah ikut desain ini jadi toh kalau memang nanti mau ada perkembangan ya paling mungkin di unit-unitnya ya kita gak tahu juga saya terus terang gak bisa bicara ini yang paling laku yang mana kita juga gak tahu ya kalau tiba-tiba yang laku tiga bedroom semua ya mungkin tower dua banyakan tiga bedroom ya seperti itulah kalau developer kan dia lebih baik dia tahan dulu dia lihat trendnya ya daripada dia ini karena kan beda ya PP Realty cukup cukup lumayan kuat ya dengan induk perusahaan yang begitu besar jadi dia gak kejar setoran kayaknya gitu kalau ini udah ada nih Pak Denny ini kalau gak salah ini kalau gak salah ini kalau gak salah ini kelihatan gak ya emang rada kecil sih kelihatan kelihatan yang merah dimerahin ini ya Pak ya betul 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 oke tapi DGI kan banyak sekali nih Pak proyek-proyek high-resnya ini memang DGI hanya memilih proyek high-res aja gitu lebih selektif atau emang kebetulan rezekinya adanya di situ atau gimana nih apa ekspertisnya atau aduh gimana ya ngomongnya ini arsitek yang langka buat arsitek Indonesia tuh arsitek yang nanganin high-res tuh langka banget sebenarnya dan spesies langkanya ada di sama kita hari ini sebetulnya gini arsitek tuh kayak dokter ya dokter itu ada ngambil spesialis mata jantung apa segala macem tapi kalau saya lihat memang jawabannya cukup jadi religi tapi ya Allah tuh sebenarnya udah ngatur lah kita mau kemana tapi tiba-tiba kemana gitu kan tapi saya sendiri memang dari pertama lulus tahun 94 memang udah tertariknya ke multi story building desain saya pertama itu adalah Citibank Pondok Indah itu medium rise pertama ya Citibank Pondok Indah itu yang di ujung ya sebelahnya Papilon itu ada satu office deh nah itu desain saya pertama di Jakarta waktu itu nah kemari memang mungkin karena saya orangnya nggak telaten ya kalau pakai kalau rumah tinggal itu kan adik saya yang telaten banget itu untuk ngedengerin untuk menjadi akhirnya antara desain dengan dengan apa tuh namanya counselor perkawinan bisa nyampur itu karena ribut itu saya nggak sanggup kayaknya saya nggak berani nggak sabar saya jadi akhirnya kita mendingan dengan korporasi korporasi single tenant or multi tenant ya sorry tenant lagi single client or multi client ya jadi ya Alhamdulillah Allah kasih kesempatannya disana menurut saya bukan suatu kehebatan tetapi memang hidup ini sudah dijatah ya adik saya dengan begitu hebat itu arsitek hebat itu Denny Setiawan itu dengan mulai medium rise untuk apa rumah kos kemudian rumah tinggal tapi desainnya very good terpikirkan dengan betul ya ada lagi temen yang memang mengkhususkan diri di resort ya saya sempat karena ada resort saya sempat kasih dia proyek kenapa? karena dia memang hebatnya di resort ya gitu jadi memang sudah sudah dijatah begitu kita tahu kayaknya rejeki kita disini so be good on it be thankful on it ya bersyukur ya dan satu jangan bohongin klien inget sekali bohong habis nama udah ya itu aja jangan bohong ya gitu silahkan oke oke lah ini ada pesan moral juga nih dari Pak Santo berarti bagi-bagi juga ya Pak ya nah eh ini ada satu pertanyaan nih dari Pak Nobalazi Halo Pak Nobal dalam pembangunan IOMA ini itu kajian teknis awalnya terhadap Amdal itu seperti apa terus kebetulan pernah saya lihat itu pembangunannya terhenti karena isu tersebut gitu nah gimana gimana kalau ada perubahan dan lain-lain ya betul jadi begini setiap tanah setiap setiap gini saya ambil contoh rumah tanah kita jadi kita memiliki rumah memiliki tanah yang sekarang kita tempati kita punya hak apa saja untuk untuk membangun itu dulu satu ya bahwa hak membangun itu dilindungi oleh undang-undang dan hak itu diikuti dengan kewajiban ya jadi tidak ada hak murni tanpa kewajiban nah ini dikarenakan memang tanahnya luas dan akan dibangun untuk publik ya menjadikan ada kewajiban yang harus diikuti salah satunya adalah UKL-UPL atau AMDAL ya AMDAL ini kewajiban utama di AMDAL yang berat adalah bagaimana mendapatkan persetujuan dari lingkungan nah saya ambil contoh misal pada ini mau bikin mau bikin mau bikin kos-kosan secara RDTR memang sekarang boleh di Jakarta kos-kosan yang berat bikin kos-kosan maaf bukan soal apanya tapi mendapatkan persetujuan dari tetangga karena tetangga ini dia harus harus betul-betul aware memang bahwa oh di sebelah saya ini nanti akan mau dibangun bangunan tinggi itu apa nah kasus yang di IOMA memang ada beberapa yang mengkhawatirkan bahwa pembangunan itu akan berdampak kepada rumah yang dia tinggal tapi padahal kalau dilihat daripada lokasi rumahnya dengan lokasi proyek proyek ini itu nggak ada hubungannya saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh takut nanti isunya jadi berubah ya entah ada apanya apa kita nggak usah lah kita sekarang kembali ke teknis saja intinya adalah amdal ini sudah selesai ya tapi memang perjuangan pertama adalah itu tadi memang ada keraguan dari lingkungan bahwa proyek ini akan berdampak ya berdampak ya gitu nah ini challenge dari pemerintah daerah sebetulnya bagaimana menerjemahkan peraturan yang memang sudah keluar apakah mempunyai kekuatan hukum yang sama ya misalnya begini ya Hedi sudah punya YMB sudah keluar pas mau dibangun ada yang komplain ya kuatan mana yang komplain atau YMB nya yang kuat disini kasusnya selalu di negara kita ya jadi kepastian hukum itu menjadi cair ya tahu cair ya cair dalam arti kalau nanti ternyata masanya lebih banyak yang ini bisa YMB nya bisa kalah tuh betul atau dibalik kalau yang punya YMB orangnya kuat banget yang masa itu bisa kalah nah inilah jadi ini ini isunya nanti jadi politis ini udah di luar kita lah ya yang penting arsitek udah menyerahkan desainnya gitu ya pak ya betul betul tapi hampir semua proyek besar terjadi terjadi ya gak apa-apa Indonesia oke kayaknya waktunya kita sudah cukup panjang dan walaupun ini pembicaranya atau obrolannya seru banget pak tapi mungkin harus kita akhiri gitu ya karena terkait sama waktu dan mungkin pak santo ada kesibukan lainnya aku mengucapkan dari mewakili dari tim Conwood mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari pak santo dan teman-teman DGI yang sudah sharing proyeknya dan alhamdulillah insyaallah menambah ilmu dan ide buat teman-teman arsitek yang ada disini dan bagi peserta disini yang ingin menyampaikan informasi atau pertanyaan itu nanti bisa langsung chat ke pasanto atau nanti bisa komen di instagram atau bisa chat ke saya juga gitu ya mudah-mudahan kita tetap terus terjalin selaturahminya ya teman-teman terus akhir kata aku mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan nama dan mungkin kalau bisa dinyalakan kameranya masing-masing aku mau izin untuk foto dulu rame-rame mau dapet ember ya dapet ember nanti ada door price door price nya kunci kunci apartemen ayoma boleh gak pak saya aja gak ada apa tuh ada yang komen terima kasih pasanto atau sharingnya nah ini alhamdulillah oh itu abang saya juga itu itu pak de wandi terima kasih udah senior banget nih pasanto itu pak adenya oke ini foto dulu ya tunggu satu dua tiga satu lagi satu lagi oke satu dua tiga terima kasih oke terima kasih semua mbak ina terima kasih pak terima kasih pasanto terima kasih pasanto ya walaikum 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 salam walaikum salam oke bu bisa dapat nomor konten ngepasanto dong ke manajernya dulu manajer meeting meeting mbak sekal ethics hingga menggunakan menggunakan mbak sang mu Ada bu Foni, bu Foni halo Sekar, halo Sekar Sekar, hostnya boleh dibalikin ke aku? Iya, iya, iya Uyuh, iya Sikar, halo Sikar, halo Sikar, halo Terima kasih.